Intro Shalom Saya ucapkan terima kasih buat pagi ini Kesempatan buat bisa share firman Jujur waktu dikasih tau untuk firman Saya memotong mindernya saya Saya jarang berdiri di depan orang Saya lebih sering berdiri di depan anak-anak pemulung Tapi hari ini saya berdiri di hadapan raja-raja Yang Tuhan sudah tetapkan Yang Tuhan sudah pilih buat berdiri buat bangsa ini Dan bangsa-bangsa Hari ini kita mau belajar tentang setu hati Hati yang benar yang di hadapan Tuhan Waktu saya berdoa untuk firman pagi ini Sampai kemarin pun saya gak tau mau nyampein apa Pak Samuel nanya Kamu mau firman apa? Saya gak tau saya mau firman apa Tapi kemarin waktu ibadah hari minggu Saya duduk di pojok di dekat bola dunia Tuhan itu cuma bilang Ayo kamu belajar tentang sebuah hati yang benar di hadapan Tuhan Punya hati yang berbeda di hadapan Tuhan Mungkin seringkali kita berbicara tentang sebuah hati Respon hati Semua tentang hati Tapi pagi ini Tuhan itu ajarkan sesuatu yang baru dalam hidup saya Yang saya selama ini gak pernah sadarin Kita mau buka sama-sama di kejadian 4 Ayat 1 sampai 5 Kejadian 4 ayat 1 sampai 5 Kemudian manusia itu bersetubu dengan Hawa Istrinya dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya Maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yaitu lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan persembahannya Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi sangat panas Dan mukanya muram Disini kita mau belajar tentang Sebuah hati Ada dua hati yaitu Kain dan Habel Disitu dibilang dikatakan bahwa Persembahan kain diterima Persembahan Habel diterima oleh Tuhan Tapi persembahan kain Tidak diterima oleh Tuhan Di otak saya Di pikiran saya Saya itu berpikir Oh mungkin karena kain marah Oh mungkin karena kain iri Sama adiknya Tapi ternyata waktu saya baca Disitu dibilang bahwa Tuhan Tidak mengindahkan persembahan kain Di ayat yang Di kejadian 4 S1-5 Disitu dibilang Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya Mungkin hari itu kain Mengolah tanahnya dengan baik Ngasih pupuk Bahkan punya hasil yang terbaik Mungkin buahnya besar-besar Tanamannya besar-besar Tapi disitu kain Hanya mempersembahkan sebagian Dan dia hanya berpikir Oh ini sebagian buat Tuhan Sebagian buat aku makan Semua yang terbaik Aku siapin pokoknya Sebagian ku persembahkan buat Tuhan Sebagian buat hidupku Aku mau nikmati Aku mau makan buat keluarga ku Aku mau nikmati buat Mungkin dengan teman-temanku Dan kain tidak mengerti Apa maunya Tuhan dalam hidupnya Tetapi Habel Habel memerawat Semua ternaknya Domba-dombanya Kasih makan yang terbaik Sampai menjadi domba yang gemuk Dan Habel ini Mengerti dan menangkap Apa sih maunya Tuhan Dan dia memberikan yang terbaik Dari ternaknya dia Seringkali yang didapati oleh Tuhan adalah Kita memberikan hanya sebagian Dari apa yang kita punya Kita memberikan sebagian Dari cinta kita buat Tuhan Sekalipun mulut kita berkata Ya Tuhan Aku mencintai Engkau Aku memberikan sepenuhnya buat Engkau Tapi didapetinya seringkali hati kita Hanya separoh buat Tuhan Kita sering memberikan hati kita Mungkin buat keluarga kita Buat sahabat kita Buat orang yang terdekat dengan kita Ibu Joel sering berkata Kes, kalau hatimu tidak bulat untuk Tuhan Kamu tidak akan bisa menerima yang terbaik dari Tuhan Kamu tidak akan bisa menerima yang besar yang dari Tuhan Dan itu sudah lama yang ibu Joel katakan buat saya Dan saya tidak pernah sadar Seringkali yang saya lakukan adalah Saat saya melayani anak-anak pemulung Saya melakukan hanya dengan mungkin seperempat dari cinta saya Sampai ibu berkata Kes, jangan menginginkan berkat Tapi inginkan lawatan buat setiap anak-anak Tapi kenyataannya adalah hidup saya hanya menginginkan berkat Dan berkat dan berkat Memang Tuhan berikan Tapi Tuhan tidak bisa memberikan yang lebih besar lagi dalam hidup saya Kalau kita tidak pernah mengenal apa yang ada dalam hatinya Tuhan Kita just mempersembahkan Yang apa adanya dari hidup kita Saya sering nari Bahkan mungkin teman-teman Cik Nika pun tidak tahu Kalau hati saya Istilahnya sangat-sangat Ya sangat minim memberikan ekspresi cinta saya ke Tuhan Mungkin sebagian dari teman-teman saya Mungkin penari-penari kecil itu mungkin lebih Memberikan Membulatkan hatinya Memberikan yang terbaik buat Tuhan Tapi saya seringkali didapati Tidak pernah bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Saya tidak pernah mengenal yang namanya Tuhan itu maunya apa sih Tuhan itu maunya apa sih Buat aku nari Buat aku ngelayanin anak-anak rumah singgah Anak-anak pemulung Yang mungkin buat sebagian orang berkata Anaknya bau Harus gendong lagi Harus mandiin lagi Jemputin lagi mereka Tapi waktu saya belajar Tuhan Saya mau belajar mengenal hatimu Tuhan itu bukakan banyak hal Ada banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup saya Tapi saat saya tidak mengenal hatinya Tuhan Yaudah cuma Yaudah itu-itu saja yang dikerjakan Tapi hari itu Waktu Habel berkata Aku mau mengenal Tuhan Dia memberikan yang terbaik Dari semua Ternaknya dia Dia memberikan lemaknya yang terbaik Buat Tuhan Mungkin hari itu Habel bertanya ke papanya Pah, mah Kok Kita kok cuma hidupnya Berempat sama hewan-hewan Hari itu manusia mungkin Cuma empat ya Dia belajar yang namanya Mengenal Tuhan Mungkin hari itu dia bertanya Sama papanya Siapa sih yang ciptain papah Siapa yang ciptain mamah Siapa yang ciptain hewan-hewan Dan mungkin hari itu Adam pun bercerita Oh iya Ini loh Tuhan yang menciptakan kita Tuhan itu maunya seperti ini Dan hari itu Habel bereaksi dengan benar Di hadapan Tuhan Dan dia berkata Iya aku memberikan yang terbaik Buat Tuhan Mungkin hari itu juga Kain mendengar yang sama Dari papanya Dari Adam Tentang Tuhan Tapi dia bereaksi yang berbeda Dia memberikan sebagian Dari apa yang dia punya Dia berkata Cukup Tuhan sebagian aja Saat saya melayani anak-anak Saya berkata Cukup Tuhan Hari ini aku udah naik Dari naik motor Dari rumah Mahanaim Mahanaim Bantergebang Bantergebang Ngambil snek Mahanaim Mahanaim lagi Bantergebang Udah cukup itu aja Gak usah lebih Aku gak usah kunjungan Aku gak usah doain mereka Bahkan aku gak usah Meng-abdopsi mereka Tapi saat kita berkata Cukup Pengenalan kita dengan Tuhan Ya sudah Tuhan stuck Tuhan gak bisa memberikannya Lebih besar lagi Dalam hidup kita Jangan pernah memberikan Sesuatu yang Asing dihadapan Tuhan Jangan pernah memberikan Makanan yang Tuhan gak suka Jangan pernah memberikan Sesuatu yang Istilahnya Tuhan gak suka Dari Kemarahanmu Dari Kepentingan dirimu sendiri Jangan pernah Bawa itu dihadapan Tuhan Tapi Persembahkan makanan Yang terbaik Di hadapan Tuhan Yaitu dengan Cintamu Dengan pengabdianmu Dan Tuhan Menginginkan setiap Cinta kita Pengabdian kita Di hadapan Tuhan Gak banyak orang Bisa memberikan Cinta buat Tuhan Gak banyak orang Bisa memberikan Pengabdiannya Buat Tuhan Tapi Tuhan Tetap mencari Orang-orang Yang mau memberikan Cintanya Tuhan mau tetap Mencari orang-orang Yang memberikan Pengabdiannya Buat Tuhan Saat kita Mengenal hati Tuhan Tuhan akan Meningkatkan Setiap kualitas Hidup kita Tuhan akan Membawa kita Di atas Rata-rata Ada banyak hal Yang mungkin Tuhan percayakan Dalam hidup kita Tapi karena Kita gak pernah Mengenal hati Tuhan Kita gak akan Pernah bisa Hidup di atas Rata-rata Tuhan mau Membawa kita Lebih tinggi lagi Tapi kita berkata Enggak Tuhan Cukup udah disini aja Ibu sering berkata Ibu Joel sering berkata Kes Kalau kamu gak Pertobat ya Kes Tuhan itu Gak bisa Bawa naik kamu Kamu lihat Suamimu Kadang kalau saya Dibilang Kamu lihat suamimu Jujur hati saya Rasa Gimana gitu Kadang saya sendiri Ngerasa Suamiku di depan Dan aku seringkali Ada di pojok Lebih cenderung Gak terlihat Mindernya saya Gak kenalnya Saya ke Tuhan Itu membuat Saya gak berani Untuk istilahnya Ada di depan Saya nari Saya nari Nari di depan Tapi lebih cenderung Gak pernah kelihatan Bahkan jarang Kelihatan nari Di depan Saya lebih mendorong Ayo li Nari li Ayo fair Nari Saya dibilang PIC pun Aduh saya gak berani Karena saya gak kenal Tuhan Dan itu gak pernah Kita sadarin Dalam hidup kita Mungkin engkau berkata Ah yang lain ajalah Tapi sebenarnya Dirimu itu Sedang membawa Hidupmu itu Turun Gak membawa Hidupmu itu Naik ke atas Menjadi Satu standar Yang Tuhan Sudah tentukan Dalam hidupmu Tapi Tuhan Menginginkan Setiap kita Kita memiliki Kualitas hidup Yang meningkat Di hadapan Tuhan Kita baca di Ibrani 11 ayat 4 Ibrani 11 ayat 4 Karena iman Habil telah Mempersembahkan Kepada Allah Korban yang Lebih baik Daripada Korban kain Dengan jalan itu Ia memperoleh Kesaksian Kepadanya Bahwa Ia benar Karena Allah Berkenan Akan persembahannya itu Dan karena iman Ia masih Berbicara Sesudah mati Saat kita Mengenal hati Tuhan Dalam Kesederhanaan Kita mungkin Yang kita Lakukan Sesuatu Hal yang kecil Tapi kalau kita Melakukan Dengan Sebuah Pengenalan Mungkin Buat orang lain Itu sesuatu Yang sangat Sangat Sederhana Yang mungkin Itu gak Dilihat oleh Orang lain Ayo kita Lakukan Sama-sama Bahwa melakukan Kita semuanya Melakukan Dengan Sebuah Pengenalan Saya Udah Kenal Tuhan Benar Belum Belum Tapi saya Mau belajar Saya Setiap hari Ada di Bantar Gebang Bahkan Suami saya Kalau saya Ketemu Dengan Suami saya Saya Masuk kantornya Yang ber AC Dibilang Seperti Bau Sampah Itu Itu Saya Setiap Kali Saya Pulang Dari Bentar Gebang Seperti Bau Kebakar Matar Iya Itu Saya Dulu Waktu Dibilang Seperti Itu Saya Marah Saya Kesel Eh Kalau Kamu Mau Istrimu Cantik Artinya Bawa Ke Salon Itu Cerita Nanti Saya Tapi Saat Saya Belajar Namanya Mengenal Hati Tuhan Saya Harus Bau Sampah Saya Harus Mandiin Mereka Saya Harus Gendongin Mereka Walaupun Bau Sampah Bau Matahari Bahkan Beberapa Orang Ketemu Saya Lewat Kes Kok Kayaknya Bau Ini Itu Bener Menempel Di Badan Saya Tapi Saat Saya Mengenal Tuhan Saya Berpikir Seperti Ini Itu Sebuah Bau Yang Harum Di Hadapan Tuhan Bukan Sebuah Bau Sampah Tapi Itu Sesuatu Yang Harum Yang Tuhan Cium Saat Saya Menggendong Mereka Saat Saya Membandingkan Mereka Saya Ngajarin Mereka Mereka Nggak Bisa Baca Mereka Nggak Bisa Tulis Bahkan Orang Tua Berkata Aku Udah Nggak Bisa Lagi Mis Ini Anak Di Apain Dan Saya Mengajarin Mereka Walaupun Saya Harus Nangis Saya Harus Tuhan Saya Harus Ngapain Tapi Saya Ngerti Hatinya Tuhan Sekalipun Itu Mungkin Saya Harus Meletakkan Anak Saya Saya Harus Meletakkan Hidup Saya Saya Meletakkan Semuanya Dalam Hidup Saya Saya Tahu Itu Sebuah Keharuman Di Hadapan Tuhan Saya Tahu Tuhan Sedang Membawa Saya Dalam Kualitas Hidup Sesuatu Yang Terbaik Yang Tuhan Siapkan Dalam Hidup Saya Apakah Kita Hari-hari Ini Sudah Melakukan Apa Yang Terbaik Di Hadapan Tuhan Apakah Kita Hari-hari Ini Sudah Memberikan Mempersembahkan Yang Terbaik Yang Lebih Baik Dari Yang Lain Di Hadapan Tuhan Bahkan Kalau Saya Nari Pun Bergerakan Saya Tidak Seluas Dengan Teman-teman Yang Lain Tapi Saya Belajar Tuhan Saya Mau Saya Mau Mengenal Hatimu Saya Mau Melakukan Yang Terbaik Buat Tuhan Dan Yang Ketiga Yang Tuhan Ajarkan Dalam Hidup Saya Adalah Jangan Pernah Menginginkan Yang Receh Dalam Hidup Kalau Engkau Sudah Mengenal Namanya Hatinya Tuhan Kalau Kamu Sudah Mengerti Isi Hatinya Tuhan Ayo Jangan Pernah Tukarkan Itu Dengan Sesuatu Yang Receh Di Hadapan Tuhan Saya Itu Suka Diperhatikan Dan Suami Saya Bukan Tipe Orang Yang Memperhatikan Bahkan Kalau Saya Pulang Pun Ya Udah Jemput Saya Boleh Enggak Kamu Pulang Sendiri Aja Itu Saya Kesel Dongkol Itu Dulu Saya Tapi Yang Sering Saya Lakukan Adalah Dulu Adalah Marah Saya Mengharapkan Cinta Dari Suami Saya Saya Mengharapkan Perhatian Dari Suami Saya Dan Itu Semakin Membuat Saya Luka Cintanya Tuhan Itu Saya Tukar Dengan Pengharapan Cinta Dari Suami Saya Sampai Ibu Joel Berkata Kes Kamu Jangan Pernah Berpikir Kamu Jadi Princess Di Otak Saya Saya Menikah Saya Diajak Kemal Saya Dibawa Ke Salon Dikasih Uang Jajan Tapi Itu Semua Tidak Saya Dapetin Maaf Ya Pak Tapi Sampai Hari ini Kalau Saya Berkata Kenapa Suamiku Seperti Itu Mungkin Hari ini Saya Tidak Ada Disini Mungkin Hari ini Saya Tidak Pernah Bisa Melayani Ke Bangsa Bangsa Mungkin Hari ini Mungkin Saya Dirajam Oleh Bu Joel Tapi Saya Tau Saya Punya Pemimpin Yang Tidak Pernah Membiarkan Saya Mengharapkan Sesuatu Yang Receh Saya Pengen Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Besar Yang Tuhan Berikan Dalam Hidup Saya Seperti Contohnya Yang Di Alkitab Di Dua Raja Raja 5 Ayat 21 Sampai 23 Itu Tentang GHC Mungkin Bapak Ibu Semuanya Mungkin Bisa Baca Di Rumah Itu Tentang GHC Bagaimana Dia Meminta Imbalan Dari Naaman Yang Dia Disembuhkan Oleh Nabi Elisa Seringkali kita Minta ke Tuhan Aku sudah capek Tuhan Aku sudah Ngelayanin Kesana Kemari Aku sudah Panas Panas Panasan Upahin Aku Tuhan Bisa Mengupai Kita Tidak Bisa Tapi Tuhan Menyiapkan Sesuatu Yang Besar Yang Nanti Ayo Nak Lebih Lagi Ingin Lebih Besar Lagi Tapi Seringkali Kita Minta Sama Tuhan Yaudah Tuhan Yang Sedikit Aja Kita Seringkali Berkata Tuhan Udah Cukup Aku Mengerjakan Ini Aja Yaudah Kamu Dikasih Sedikit Dari Yang Tuhan Siapkan Buat Setiap Kita Saya Membaca Tentang GHC GHC Itu Semalam Saya Iseng Mencari Apa Arti Kata Lain Dari GHC GHC Itu Budak Atau Andon Artinya Anak Angkat Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Hidup Dengan Orang Tua Angkatnya Saya Tahu Saya Diadopsi Oleh Ibu Joel Saya Tahu Saya Tahu Seringkali Berkata Saya Bodoh Tuhan Seringkali Saya Berkata Udah Cukup Berkat Ini Aja Udah Cukup Udah Punya Anak Satu Suami Pinter Suami Ganteng Udah Cukup Tapi Tuhan Itu Menginginkannya Lebih Besar Bahkan Seringkali Saya Mengejar Sesuatu Yang Gak Harusnya Saya Kejar Itu Sesuatu Yang Sangat Kecil Tuhan Bilang Ayo Balik Lagi Kejar Ya Inginkan Yang Lebih Besar Yang Dari Tuhan Semakin Saya Mengejar Yang Upah Yang Kecil Semakin Saya Mengejar Saya Dicintai Saya Semakin Luka Saya Semakin Gak Sembuh Dan Saat Saya Luka Saya Gak Sembuh Tuhan Itu Seperti Apa Ya Membiarkan Saya Bukan Membiarkan Ya Ya Udah Itu Mau Mukan Jadi Saya Rasa Saat Saya Luka Saya Ngerasa Saya Sendiri Ada Suami Saya Gak Pernah Ngerasa Ada Suami Ada Anak Pun Saya Gak Pernah Ngerasa Ada Anak Ada Pemimpin Yang Selalu Menegur Saya Mencintai Saya Saya Gak Pernah Merasa Ada Pemimpin Yang Ada Dalam Hidup Saya Ayo Kita Semuanya Sama Sama Belajar Buat Kita Gak Pernah Menginginkan Yang Kecil Dari Setiap Apa Yang Tuhan Janjikan Dalam Hidup Kita Jatah Kita Besar Amen Gak Ada Satupun Dari Setiap Kita Jatah Kita Kecil Gak Ada Tuhan Itu Sudah Tetapkan Sebuah Jatah Yang Besar Untuk Kamu Bisa Kejar Untuk Kamu Bisa Capai Tapi Seringkali Hati Kita Berbelok Untuk Kita Mengejar Sesuatu Yang Sangat Kecil Kita Sama Sama Belajar Menginginkan Sesuatu Yang Besaran Dari Tuhan Kita Mulai Mengenal Tuhan Mau Apa Dalam Setiap Apapun Yang Kamu Lakukan Hari Hari Ini Ayo Kita Sama Sama Belajar Mengenal Yang Namanya Isi Hatinya Tuhan Kita Mau Belajar Menerima Yang Besar Yang Dari Tuhan Yang Tuhan Siapkan Buat Setiap Kita Amen Terima Kasih Saya Bisa Serahkan Ke Ibu Joel Aku Bapak Samuel Langsung Hari Ini Saya Duet Dengan Suami Loh Dan Serum Terima